Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan mengabarkan informasi mengenai gaji pokok pensiun PNS janda atau duda PNS yang diterima setiap awal bulan. Jadi silahkan disimak terus video ini, karena kami akan memaparkan rincian gaji pensiunan PNS, janda atau duda, mulai golongan 1 sampai golongan 4. Berita ini dilansir dari kompas.com. Jaminan pensiun di hari tua bisa dibilang jadi salah satu alasan utama profesi pegawai negeri sipil PNS, jadi caran banyak orang. Usia pensiun abdi negara sendiri saat ini ditetapkan 58 sampai 60 tahun. Lalu berapa gaji pensiunan PNS atau uang pensiun PNS? Setiap bulan pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain PNS, pensiun pokok juga diberikan untuk aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purnabati juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan perbulannya. Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT TasPen Persero, di mana dana pensiun PNS TasPen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan TasPen hingga kantor pos. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini uang pensiun PNS pokok. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 sampai Rp3.500.97.800. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Berikutnya uang pensiun untuk janda atau duda pensiun PNS. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Berikutnya uang pensiun janda atau duda yang ditinggal PNS meninggal. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.500.000. Rp1.800.000 sampai Rp2.746.500. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.770.000. Rp1.186.100 sampai Rp3.453.300. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.100.000. 11.400 rupiah sampai Rp4.243.600 rupiah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait gaji pokok pensiunan PNS. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.